Intro Ini sosok General Marinir, mantan komandan pasukan rahasia TNI, calon kuat kasal pengganti Yudho Margono. Raksamana TNI Yudho Margono, akhirnya mencatat sejarah sebagai perwira tinggi ketiga, TNI Angatan Laut yang dipercaya menjadi orang nomor satu di tubuh militer Indonesia. Dia menjabat panglimat TNI ke-22, menggantikan jenderal TNI Andika Perkasa dari TNI Angatan Darat yang memasuki usia purna bakti atau pensiun. Nah, beberapa waktu lalu, Raksamana Yudho juga sempat menyinggung soal calon kasal baru penggantinya. Namun ia tak membahas secara detail tentang sosoknya, hanya saja menyebutkan tentang syarat utama bagi seorang kasal, yaitu haruslah seorang perwira tinggi TNI Angatan Laut, penyandang bintang tiga. Di lingkungan TNI Angatan Laut, kita sama-sama tahu, pati bintang tiga itu tak cuma seorang Raksamana Madia TNI, tapi juga ada retgen TNI, karena memang di TNI Angatan Laut, Kop Marinir menggunakan nama Kepangkatan, yang sama dengan TNI Angatan Darat. Cuma ada tambahan Marinir saja, di ujung status Kepangkatannya. Kalau syaratnya cuma satu, setidaknya saat ini ada 9 pati TNI Angatan Laut, penyandang bintang tiga, 7 pati berpangkat Raksamana Madia, dan 2 berpangkat retgen Marinir, yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dicawunkan ke Presiden, guna menduduki kursi orang nomor satu di TNI Angatan Laut. Terima kasih. Melihat dari sejarah panjang TNI Angatan Laut, sejak awal berdiri sampai saat ini, telah memiliki 27 kasal. Cuma yang anehnya, tak ada dari 27 kasal itu, yang berasal dari Kop Marinir. Padahal selama ini Marinir memiliki banyak retgen yang top. Saat ini sendiri, ada 2 nama pati Kop Marinir, berpangkat retgen TNI, yaitu retgen TNI Marinir Bambang Susuantono, yang saat ini menjabat retgen TNI, dan retgen TNI Marinir Suhartono, saat ini Komandan Kodik Atal. Dari kedua sosok ini, kami akan mengulas sedikit soal jejak retgen TNI Suhartono, sebelum menggantikan naksamana Madya TNI Nurhidayat, sebagai Kodik Atal. Retgen TNI Suhartono merupakan pemegang tongkat komando, pasukan hantu laut TNI. Dia adalah Komandan Kop Marinir ke-23, pria keheran Batang, Jawa Tengah, bukan prajurit TNI biasa, karena dilahirkan dari Kop pasukan khusus rahasia, detasemen Jaya Mangkara Denjaka. Malah di tahun 2010, ia dipercaya menjadi Komandan Denjaka. Namanya mulai dikenal masyarakat luas, setelah keberhasilannya dalam operasi merah putih, pembebasan awak kapal MP Sinar Kudus, yang disandar bajak laut di Somalia. Saat itu ia ditugaskan sebagai Komandan Satuan Tugas, penanggulangan teror Satgas Merah Putih. Melihat rekam karirnya, Retgen TNI Marinir Suhartono memiliki peluang kuat dipercaya Presiden untuk menjabat kasal, sekaligus memecah sejarah baru untuk Marinir, sebab Retgen TNI Suhartono pernah menjadi orang yang dekat dengan Presiden Jokowi, yaitu ketika menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Terima kasih telah menonton!